Kitab Masmur, Pasal 68 Kepada Pemimpin Koor, Nyanyian Daud Ya Allah, bangkit dan buatlah musuhmu berserak. Semoga semua musuhmu melarikan diri dari engkau. Semoga musuhmu berserak seperti asap dihembus angin. Semoga musuhmu binasa seperti lilin melaleh dalam api. Tetapi biarlah orang baik bersuka cita. Biarlah mereka berkumpul di hadapan Allah dan bergembira bersama-sama. Bernyanyilah untuk Allah. Nyanyikanlah pujian bagi namanya. Persiapkanlah jalan bagi Allah selagi ia melintas naik kereta perang lewat embun. Namanya ialah Tuhan. Pujilah namanya. Di rumahnya yang kudus, Allah adalah Bapak bagi yatim piatu. Dan dia memelihara para janda. Allah menyediakan rumah bagi orang yang kesepian. Ia membebaskan umatnya dari penjara dan membuat mereka berbahagia. Tetapi yang berbalik melawan Allah akan tinggal di Padanggurun. Ya Allah, engkau telah menuntun umatmu keluar dari Mesir. Engkau berjalan lewat Padanggurun. Selah Tanah bergetar dan hujan turun dari langit ketika Allah, Allah orang Israel, datang ke Sinai. Ya Allah, engkau menurunkan hujan untuk membuat tanah yang gersang subur kembali. Umatmu kembali untuk tinggal di sana. Dan engkau telah menyediakan banyak hal yang baik kepada orang miskin. Tuhanku memberi perintah dan banyak orang pergi memberitakan kabar baik. Para tentara raja yang berkuasa berlari. Di rumah, perempuan-perempuan membagi-bagi barang rampasan yang dibawa dari peperangan. Orang yang tinggal di rumah akan turut ambil bagian dari kekayaan itu. Merpati logam yang berlapis perak dan bulunya berlapis emas. Allah yang maha kuasa mencerai-beraikan raja-raja seperti salju yang turun ke atas gunung Zalmon. Gunung Basan adalah gunung yang besar dengan banyak puncaknya. Hai Basan, mengapa engkau cemburu terhadap gunung Sion? Allah telah memilih untuk tinggal di sana. Tuhan akan tinggal di sana selama-lamanya. Bersama jutaan kereta perangnya, Tuhan telah datang dari Sinai ke tempat kudus. Engkau naik ke tempatmu yang tinggi, memimpin arak-arakan tawanan. Engkau menerima pemberian dari orang, termasuk yang memberontak kepadamu. Tuhan Allah naik ke atas untuk tinggal di sana. Pujilah Tuhan, setiap hari Ia menolong kita atas beban yang harus kita bawa. Dialah Allah yang menyelamatkan kita. Selah Dialah Allah kita, Allah yang menyelamatkan kita. Tuhan Allahku menyelamatkan kita dari maut. Allah akan meremukkan kepala musuhnya. Ia akan menghukum orang yang melawannya. Tuhanku mengatakan, jika mereka melarikan diri ke basan atau ke dasar laut, aku akan membawa mereka kembali, sehingga kamu dapat menginjak darah mereka dan banyak yang tersisa untuk anjing-anjingmu. Ya Allah, setiap orang dapat melihat arak-arakan kemenanganmu, barisan kemenangan dari Allah dan Rajaku ke tempatmu yang kudus. Para penyanyi berjalan di depan. Kami kuasa yang kau pakai atas kami pada masa lampau. Raja-raja akan membawa kekayaannya kepadamu, kebaik Tuhanmu di Yerusalem. Hukumlah orang di Mesir, mereka seperti lembu di tengah-tengah payah, seperti kerbau jantan di tengah-tengah sapi muda. Engkau telah mengalahkan mereka, engkau telah mencerai beraikan dalam perang. Sekarang biarkan mereka datang merangkak, membawa peraknya kepadamu. Utusan dari Mesir akan datang membawa pemberiannya. Orang Etiopia membawa kekayaannya kepada Allah. Hai Raja-raja di bumi, bernyanyilah bagi Allah. Nyanyikanlah nyanyian pujian bagi Tuhan kita. Selah Bernyanyilah bagi dia yang mengendarai kereta perangnya melalui langit purbakalah. Dengarkanlah suaranya yang penuh kuasa. Beritakanlah kepada setiap orang betapa besar kuasanya. Ia memerintah atas Israel. Kuasanya memenuhi langitan. Ya Allah, engkau mengagumkan dalam rumahmu. Hanya Allah Israel yang memberikan kekuatan dan kuasa kepada umatnya. Pujilah Allah.